Wakil Bupati Ponorogo Listia Rita yang juga sebagai bakal calon dalam pilkada menjadi salah satu tokoh yang mengajukan surat permohonan keterangan ke pengadilan negeri Kabupaten Ponorogo. Selain Listia Rita, ada nama lain yang juga mengajukan surat keterangan yang sama, yaitu Sugiri Sanchoko, Ipong Muhlisoni, dan Segoro Luhur Kusuma Daru. Para calon ini mengajukan surat keterangan belum pernah dipidana, surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, di mana surat ini sebagai salah satu prasyarat guna menjadi bakal calon bupati maupun wakil bupati. Sementara itu, Aris Tiawan, Panitera Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mengkonfirmasi nama-nama yang telah mengajukan surat keterangan ke pengadilan negeri. Meski untuk hari pengajuannya berbeda-beda, kemudian untuk syarat pemohon wajib melengkapi persyaratan diantaranya mengisi melalui aplikasi PN, serta menyertakan KTP, kartu keluarga, dan surat pernyataan. Yang sudah masuk ini data Pak Ipong, Pak Sugiri, Pak Sekerulur, sama Bulis Diyarita. Empat-empat ya, empat hari ini. Ini yang Pak Sugiri, Pak Ipong, sama Pak Ipong tanggal 23 kemarin, cuma karena masih ada syarat yang belum lengkap, Pak Panitera Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, baru ini tadi masuk, baru hari ini. Kalau Pak Sugiri, hari ini sudah diaplikasi tapi datanya belum masuk ke SIS ini. Kalau Bulis Diyarita, tadi sudah masuk datanya. Pak Sekerulur, sama dengan Pak Ipong, hari ini tadi sudah dipenuhi, syarat-syaratnya sudah masuk semua. Berbagai persyaratan memang harus dipenuhi oleh para calon, baik bupati maupun wakil bupati, untuk pendaftaran ke KPU Ponorogo yang dibuka dari tanggal 27 sampai 29 Agustus besok.